Intro Selamat datang kembali di Pascal Adams Channel Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat subtitle pada video kita Jadi kegunaan subtitle ini banyak ya Kita bisa mengisi dengan bahasa inggris, dengan bahasa lain Supaya video kita ini tidak hanya dinonton di area lokal saja Alias hanya Indonesia saja Tapi kalau kita bikin subtitle jadi bahasa inggris itu orang luar juga bisa nonton Ataupun juga kita mau bikin subtitle yang tetap bahasa Indonesia tidak masalah So langsung aja kita klik video yang mau dibikin subtitle Misalnya saya mau bikin subtitle video yang ini Oh iya teman-teman jangan lupa masuk di youtube studio dulu Setelah masuk di youtube studio klik menu videos Setelah itu cari videonya lalu klik details Setelah klik details teman-teman masuk ke subtitles Setelah masuk di subtitles teman-teman tinggal klik add Di bagian subtitles Oke Add Maka kita akan diarahkan ke video subtitle Untuk buatnya Nah Jadi kita udah masuk nih guys Sekarang kita klik create new subtitles or close caption CC ini ya Nanti youtube itu akan auto generated Dimana harus diisi subtitle Nah ini gak usah teman-teman Karena biasanya kurang cocok dan kurang pas Yang di auto generatednya Auto generated timingnya si youtube ini Jadi hapus aja Kita klik remove auto generated timing Sekarang kita tinggal isi subtitle nya sesuai dengan video kita Nah Cara isi subtitle ini seperti ini teman-teman Jadi Kita dengar dulu video kita berbicara Nanti Setelah beberapa kalimat Teman-teman Klik disini Set Langsung ketik Kalau teman-teman langsung ketik disini Kalau teman-teman centang ini Pas ketik disini Nanti secara otomatis videonya akan berhenti Jadi Intinya Biarkan dulu video kita bicara Setelah beberapa kalimat Baru kita ketik subtitle nya Setelah kita ketik subtitle nya Baru tekan enter Baru play lagi Bicara Habis itu kita ketik Habis itu Kita enter Baru kita play lagi Nah Untuk play Saya biasanya tidak manual Kan bisa manual Bisa klik play disini Itu kan manual teman-teman Paling enak sih sebenarnya Pakai shortcut di keyboard Saya lebih cepat pakai shortcut di keyboard sih Teman-teman Cobain aja Mau lebih enak Tekan tombol play disini Atau pakai shortcut di keyboard Nah kalau shortcut di keyboard itu Untuk tombol play Itu tombol shift Bersama dengan spasi Gitu Jadi itu untuk stop dan play Nah sekarang kita coba Mengisi ya Kita play videonya Sebelum kita mulai video Klik like Nah sebelum kita mulai video Klik like Kita ketik Enter Set Kita play lagi Dengan menekan tombol shift Dan spasi Dan jangan lupa klik subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Dan jangan lupa klik subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Kita enter Set Oke sudah masuk Kita spasi lagi Kamu bisa buat karakter dan bertualang di One Punch Man A Hero Nobody Knows Kamu bisa buat karakter dan berpetualang di game One Punch Man Play lagi Bandai Namco Asia Baru saja mengkonfirmasikan bahwa Bandai Namco Asia Baru saja Ia baru saja mengkonfirmasikan bahwa Masa close beta Kita enter Nah kira-kira seperti itu teman-teman Nah teman-teman tinggal edit aja Sampai akhir video Nah setelah itu kita sesuaikan Cara menyesuaikan Supaya pas dengan omongan kita Ini teman-teman bisa tarik Bisa perpanjang Dan bisa geser Nah saya akan menyesuaikan omongan saya Dengan video ya Saya akan atur dia Mulai dari saya ngomong Sebelum kita mulai video Oke sudah pas Baru ini kita tarik Kesini Dan jangan lupa klik subscribe Dan jangan lupa klik subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Nah ini saya bilang kamu Tapi belum keluar kalimatnya Jadi ini kita tarik Sampai dimana tadi dia keluar Disini ya Kita play Tekan tombol notifikasinya Kamu bisa buat karakter Dan bertualang Di One Punch Man A Hero Nobody Knows Umumkan close beta Oke Nah Bandai Namco Dari sini ya Kita geser belakang sedikit Kita tarik Kita play Nah jadi begitu teman-teman Kalau teman-teman sudah selesai Ini saya kasih contoh Cara buatnya aja Jika teman-teman sudah selesai Teman-teman ke atas Lalu klik publish Lalu teman-teman return To YouTube Studio Oke ini udah selesai ya Sekarang kita coba Cek videonya deh Nah maka secara otomatis Subtitle nya Ada Ini dia teman-teman Dan tekan tombol notifikasinya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Mudah kan cara bikin subtitle Sekarang teman-teman tinggal Mengkreasikan saja Kalau mau pakai bahasa Inggris Silahkan Mau pakai Bahasa lainnya Silahkan Bisa isi lebih dari satu kok Subtitle nya Intinya Kita gunakan subtitle ini sih Memang untuk Memperjelas Apa yang kita Bicarakan Itu yang pertama Kedua Kita bisa Menarget Traffic dari luar negeri Dengan menggunakan Subtitle bahasa Inggris Jadi orang luar negeri Juga bisa nonton video kita Dan mengerti Apa maksud dari video kita Walaupun kita ngomong panjang lebar Pakai bahasa Indonesia Tapi subtitle Membantu kita Untuk orang luar Mengerti tentang video kita Itu sih salah satunya Ya walaupun Banyak juga Keuntungan lainnya Tapi itu Tergantung teman-teman Bagaimana cara Memanfaatkan subtitle ini So itu dia saja Tutorial kali ini Jika teman-teman suka Jangan lupa klik like Jika ada pertanyaan Silahkan Sampaikan di kolom komentar Dan jangan lupa Klik tombol subscribe-nya Serta nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Info dari channel ini So see you In the next video Sampai jumpa di video